Welcome to our channel Tidak ada yang bisa menampik betapa Bung Karno memiliki jasa atau andil yang sangat besar kepada republik kita Tapi ya, sebagaimana manusia biasa, Soekarno punya sejumlah catatan keburukan di masa ia menjadi pemimpin negeri ini Apa saja? Perbaiki posisi kalian dahulu ya, terus tonton ini sampai habis Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Presiden Seumur Hidup Kalian sudah pernah dengar belum, kalau Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia Pernah cekcok hebat dengan Bung Karno? Sampai-sampai Dr. Randes Muhammad Hatta mundur dari kursinya sebagai Wakil Presiden Begitulah, sebagai seorang Demokrat, Hatta memang diketahui sangat menjunjung tinggi kebebasan Termasuk soal politik yang dipergulirkan Nah, sementara Bung Karno pernah mendapuk dirinya sebagai Presiden seumur hidup negeri ini Atas ini dengan tegas, Muhammad Hatta menyebut Soekarno telah melanggar konstitusi Proklamator kelahiran Sumatera Barat ini bahkan menyebut Soekarno sudah kehilangan moral dalam pemerintahannya Kalian tahu bagaimana bisa konsep yang bisa dibilang gila dari Soekarno ini muncul? Ya, ide ini hadir ketika usai pemilu 1955 yang dibilang paling demokratis itu, katanya Saat itu, empat partai pemenang yaitu PSI, Masyumi, NU, serta PKI Terus berkonflik yang berkepanjangan dan mengancam kesatuan negara Termasuk kredibilitas Bung Karno sendiri Bersumber dari buku AM Hanafi menggugat kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Supersemar Ide untuk menjadikan Soekarno sebagai presiden somber hidup berasal dari tokoh-tokoh angkatan 45 Terutama AM Hanafi dan Kherul Saleh, ketua MPRS saat itu Usul itu kemudian dilempar di sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat tahun 1963 Diktator Nah, salah satu yang juga paling diingat dari Presiden Soekarno atau yang karib di Sapa Bung Besar ini adalah Dekret 1959, tepatnya Dekret 5 Juli 1959 Dekret ini kabarnya diumumkan untuk mengatasi kemelut dan negara yang berada di ambang perpecahan Namun nyatanya, dekret justru makin memicu konflik Salah satu dampak dekret itu diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin Nah, pada sistem demokrasi terpimpin ini, Bung Karno mempunyai kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara Presiden bahkan memiliki kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan Kekuasaan Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis Dari sinilah gugatan bermunculan yang menyebut Bung Besar ini sebagai diktator Tidak hanya itu, Bung Karno juga mulai memenjarakan para lawan politiknya Di antaranya Sultan Syahrir, Emrum, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangku Sasmito dan beberapa lainnya Celakanya tuduhan untuk penahanan mereka antar lain terlibat percobaan pembunuhan dan membahayakan cita-cita revolusi Tapi tuduhan itu tidak pernah terbukti Ingkar Janji ke Aceh Kalian tahu D-I-I-T-I-I kan? Ya inilah gerakan yang disebut-sebut sebagai separatis yang menginginkan berdirinya daulah islami atau negara islam di Indonesia Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartusiwiryo Kalau di Aceh gerakan ini dipimpin oleh Daud Bergh Nah pertanyaan yang menarik adalah Mengapa Daud Bergh yang semula mendukung Soekarno dan menyerahkan Aceh ke NKRI malah jadi penentang Soekarno? Ya kita harus tahu Kalau dahulu Soekarno pernah menangis terisak di hadapan Daud Bergh Saat sang Bung Besar meminta Aceh Darussalam masuk ke dalam NKRI Di situ Daud Bergh mengiakan akan bergabung dalam NKRI Asal Bung Karno berjanji akan memberikan keistimewaan kepada Aceh Darussalam Untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan berlandaskan syariat islam Begitulah tidak bisa dihilangkan dari sejarah memang Kalau Aceh Darussalam sejak awal merupakan daerah yang konsisten dengan syariat islam Maka Soekarno pun menjanjikan hal itu kepada Daud Bergh dan Aceh Darussalam Tapi belakangan Soekarno dianggap tidak tepat janji Maka bergabunglah Daud Bergh dalam gerakan D.I.I.T.I.I. Adakah di antara kalian yang pernah dengar bahwa Bung Tomo pernah bertengkar Mencuk hebat dengan Bung Karno? Kenyataan ini benar Suatu pagi di tahun 1952 Bung Tomo pergi ke istana untuk menemui sang presiden Apa kalian tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Bung Tomo sehingga ia datang ke istana? Ternyata Bung Tomo datang untuk mengonfirmasi kabar Bahwa Bung Karno sedang menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan asal Salatiga Masalahnya perempuan itu masih bersuami Begini kisahnya dilansir dari tempo Usai sarapan Bung Tomo memberanikan diri bertanya ke dalam bahasa Jawa yang artinya Mas ada yang cerita Katanya Mas ini begitu ya Dalam artian berencana menikahi Hartini Ucapnya kepada Soekarno Presiden pertama Indonesia ini tak menjawab pertanyaan dari rekan seperjuangannya itu Setengah mendesak Bung Tomo pun mengulangi pertanyaannya Apa betul Mas? Kata Bung Tomo Lagi-lagi Bung Karno membisu Akhirnya Bung Tomo langsung menyemprot Soekarno Mas jangan begitu Orang Jawa itu tidak boleh menikahi perempuan yang masih bersuami Mendengar perkataan Bung Tomo Soekarno langsung berdiri dan membanting piring Kamu itu mengerti apa anak muda? Tak mau kalah Bung Tomo pun ikut membanting piring Ya sudah Kalau tidak mau dinasihati adik sendiri itu pantangan Mas Inilah sarapan terakhir Bung Tomo dan Bung Karno Jelang akhir masa kepemimpinan Soekarno Kondisi bangsa ini sedang karut-marut Begitulah kondisi perekonomian negeri ini sedang kacau-kacaunya Bahkan ya hiperinflasi sempat terjadi pada era 1963-1965 Salah satu yang melatar belakangi terjadinya hiperinflasi ini adalah Langkah Presiden Soekarno Yang mencetak rupiah Puncak inflasi berada di atas 100% Atau year on year pada tahun 1962-1965 Karena pencetakan uang untuk membayar hutang Dan mendanai proyek-proyek megah Seperti pembangunan Monas Sialnya kondisi diperparah oleh pendapatan per kapita Indonesia Yang menurun secara signifikan Terutama pada tahun 1962-1963 Sementara itu bantuan asing yang sangat dibutuhkan Berhenti mengalir setelah Soekarno Menolak bantuan dari Amerika Serikat Dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Sekalian tahu inflasi pada saat itu mencapai 600% Nah langkah yang ditempu untuk pengatasan saat itu adalah Pada tanggal 13 Desember 1965 Pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau centering Dari seribu rupiah menjadi satu rupiah Pembubaran DPR Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang digelar di Republik ini Yap, waktu itu pemilu digelar dua kali Yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 Diikuti oleh 29 partai politik dan individu Sementara tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante Yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 Kalian perlu tahu ya Kalau DPR yang terbentuk dari hasil pemilu 1955 ini Dibubarkan oleh Presiden Soekarno Dibubarkan Ya, Bung Karno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 Setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN Yang diajukan oleh pemerintah Aneh kan? Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret 5 Juli 1959 Membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR Dan MPR Sementara atau MPRS Yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden Jadi sekali lagi ya DPR yang terpilih dari hasil pemilu 1955 Dibubarkan terus dibentuk DPR baru Yang anggotanya diangkat atas pilihan Soekarno Hmm, kok bisa begini ya Jalan Bung Karno? Jawa Sandris Kalian sudah tahu kan Kalau di masa pemberitahan Presiden Soekarno Ada DITII yang disebut sebagai gerakan separatis Nah ternyata tidak hanya DITII Gerakan yang seperti itu Ada juga gerakan PRRI Permesta Kalau DITII bercita-cita mendirikan negara Islam Kalau PRRI Permesta bercita-cita mendirikan pemerintahan revolusioner Yang adil kepada seluruh negara kesatuan Republik Indonesia Selama Soekarno berkuasa Pembangunan dinilai tidak merata Yang diperhatikan melulu Jawa Dan pemerintahan terlalu sentralistik Atas ini lahirlah gerakan yang memberontak ke pusat Gerakan ini disebut-sebut Lahir dari keinginan mereka Atas pemerintahan pembangunan Itulah tadi sujimlah catatan buruk Tentang Presiden Soekarno Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi kita harus tahu Dan tetap menghargai jasa-jasa beliau ya Terima kasih telah menonton!